Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Rohmat di channel Mintekno Berbicara HP murah saat ini di pasaran sudah semakin ketat persaingannya Banyak brand HP menawarkan nilai lebih di harga HP anti-levelnya Salah satunya Infinix SmartFive yang memiliki tagline hashtag menang banyak Tapi apakah Infinix SmartFive ini semenarik taglinenya yang katanya menang banyak? Sebelumnya saya sudah pakai Infinix SmartFive ini kurang lebih selama 3 mingguan Mungkin video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau beli Infinix SmartFive Apakah kira-kira worth it untuk dibeli di harga 1 jutaan? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya Hal yang pertama yang bikin menarik si Infinix SmartFive ini adalah desain back covernya Memiliki desain bermotif potongan kristal yang kalau kena cahaya matahari Di luar ruangan seperti ini sangat kentara dengan sudut lancip ke atas Yang nunjukin bahwasannya desain HP ini terlihat mewah Tapi beda cerita kalau kita sudah pegang HPnya Yang semua bodinya masih menggunakan plastik Jujur saja, feel plastiknya nggak buruk-buruk amat sih Masih cukup solid dan lumayan padat Mungkin yang bisa jadi calatan karena Doi masih menggunakan bodi plastik glossy Alhasil bodi back covernya sangat mudah meninggalkan bekas di jari Dan cepat terlihat berdepu Jadi harus sering-sering ngelap supaya tetap kelihatan kinclong Tapi untungnya dalam paket penjualannya dikasih hardcase yang menurut saya sih nanggung ya Yap, saya bilang nanggung karena hardcase-nya hanya menutupi di bagian atas dan bawah Sedangkan diisi kanan dan kiri kosong Salah saja nih buat Infinix, mending dikasih softcase tapi full menutupi sisi HPnya Jadi lebih aman dibandingkan hardcase yang nanggung kayak gini Soal dimensi layar, si Doi pakai layar seluas 6,6 inch dengan rasio 20 banding 9 Yang pengalaman pakai sih masih nyaman dioperasikan dengan satu tangan Dengan bobot yang saya bilang nggak terlalu berat ya Meskipun menggidong batai sebesar 5000 mAh Mungkin hal ini disebabkan karena si Doi masih menggunakan bodi dengan bahan full plastik Overall, soal build quality dan resensi sih nggak ada masalah Mungkin kalau bisa sih nantinya kasih softcase atau hardcase yang lebih baik ya Dan nggak kelihatan nanggung seperti ini Yang kedua kita ke UI Infinix Smart 5 ini menggunakan sistem operasi XOS Dolphin versi 6T2T0 Dengan bautan Android 10 versi Go Jadi penggunaan Android versi Go Edition ini udah jadi pilihan yang pas sih Karena akan membuat kinerja smartphone nggak terlalu berat Apalagi si Doi hanya menggunakan RAM 2GB Pengalaman saya menggunakannya masih asik-asik aja ya Buat buka top aplikasi Terus soal fitur, UI ini masih menawarkan fitur yang banyak HP murah kayak gini masih ada mode game, mode rekam layar, dan juga ada mode pengaturan audio DTS Jadi user experience yang menggunakan HP ini sangat menyenangkan Tapi sayangnya si Doi masih belum ada fitur OTK Dan satu lagi, keluhan pengalaman pakai HP-HP Infinix itu masih banyak iklan Terus notifikasi juga cukup banyak Buset, ini udah makin barbar jadi brand sebelah Meskipun teman-teman bisa meng-set notifikasinya supaya nggak terlalu banyak muncul Berikutnya kita ke bagian layar, Infinix Smart 5 ini menggunakan layar IPS dengan desain water drop notes Yang memiliki kualitas HD+, untuk kelas harganya hasil warnanya sudah lumayan Memiliki view angle yang masih cukup bagus dan ketika diajak di luar ruangan, si Doi mampu menampilkan dengan baik Satu lagi, karena layar si Doi memiliki ukuran yang memanjang jadi sangat puas buat nonton video dan main game Dan juga penggunaan layar HD+, membuat baterai nggak cepat boros Soal kualitas layar, Infinix Smart 5 ini sudah sangat bagus di kelas harganya Selanjutnya untuk sensor, ini yang saya agak kecewa dengan Infinix Yang pertama di box penjualannya ditulis bahwa saya si Doi sudah mendukung sensor gyroscope Tapi setelah saya cek waktu unboxing di aplikasi sensor box ternyata nggak ada Hal ini justru jadi downgrade dibandingkan seri Infinix Smart 3 Plus dan juga Infinix Smart 4 Yang sudah ada di sensor gyroscope-nya Tapi yang saya masih suka dari HP-HP Infinix, termasuk Infinix Smart 5 ini adalah soal sensoritas layar Yang responsifitasnya cukup bagus Saat kita buang ngetik atau buat main real drum seperti ini Oh iya, si Doi nggak ada lampu notifikasi pesan ya Tapi teman-teman bisa jadiin lampu flash depan sebagai pengganti lampu notifikasi pesannya Dan si Doi juga sudah mendukung triple shot Jadi kita bisa pakai 2 buah SIM card dan SDK secara bersamaan Berikutnya soal kualitas speaker, Infinix Smart 5 ini hanya memiliki single speaker di bagian bawah Yang menurut saya hasilnya sih setelah saja ya Meskipun si Doi sudah mendukung mode DTS Audio yang ngepus hasilnya agak lebih keras Dan seperti ini contohnya Selanjutnya untuk fitur keamanan Infinix Smart 5 ini lengkap ya teman-teman Di harga HP 1 jutaan Karena HP di kelas harganya hanya memberikan fitur face unlock saja Tapi Infinix memberikan fitur fingerprint dan face unlock Yang tingkat responnya saat buka cukup cepat dan kurat Jadi good job buat Infinix Bicara soal dayatan baterai, si Doi mempunyai baterai berkapasitas 5000 mAh Selama pakai bisa bertahan 1,5 hari Buat bermain sosmed ringan dan bermain game sekali Untuk pengisian baterai, si Doi membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 jam Dengan kepala charger yang memiliki output 10W saja Dengan kabel yang masih micro USB Selanjutnya bicara soal performa, si Doi dibenamkan chipset entry level dari Mediatek Yaitu Mediatek A20 Kalau dilihat ini justru downgrade dibandingkan kakaknya Infinix Navo yang sudah pakai chipset Mediatek A22 Menurut saya Mediatek A20 ini nggak jelek-jelek amat sih Si Doi memiliki manufaktur yang 12 mm dengan skor antur di angka 67 ribuan Dan ketika dites menggunakan game ringan seperti Mobile Legends selama 15 menit Si Doi mampu menjalankan dengan cukup mulus Dengan settingan rata kanan dengan kualitas grafik Hexu selama main bisa 38,9 derajat Celsius Batai berkurang hingga 3% saja Dan buat main game Free Fire mendapatkan settingan maksimal rata kanan Selama 15 menit main bisa mendapatkan suhu kisaran 39,2 derajat Celsius Batai berkurang 6% saja Dan ketika diajak main game berat seperti PUBG Mobile Si Doi mendapatkan settingan smooth medium Tapi salah saja main di settingan smooth low saja ya Saat main masih ada delay atau patah-patah Jadi kurang recommended buat main game PUBG Selama main kisaran 20 menit suhu bisa sampai 40 derajat Celsius Dan baterai berkurang 4% saja Selanjutnya kita bahas soal kamera Infinix 95 ini kalau dilihat dari kejauhan Seperti setup triple camera plus lampu flash Tapi sebenarnya si Doi hanya memiliki 2 buah kamera dengan lampu flash Jadi yang satunya cuma buat aksesoris saja Untuk kamera utama yang seri memiliki resolusi 8MP Dan kamera kedua hanya QVGA untuk depth sensor Untuk kamera depan memiliki resolusi 8MP dengan 2 lampu flash Yang sangat jarang ada di harga HP 1 jutaan Bahkan 2 jutaan Yang kasih 2 flash di kamera depan Dan soal opsi di kamera utamanya sih Doi lengkap ya teman-teman Termasuk ada mode AI-nya Dan berikutnya adalah hasil foto Infinix Smart 5 di kondisi siang hari Untuk hasilnya serisi saya bilang kurang ya Ini bisa dilihat dari detail yang ditangkap seperti kurang tajam Terutama untuk objek foto pemandangan Seperti di foto ini Awannya kayak buram dan kurang detail Dan untuk hasil foto di malam hari kira-kira seperti ini Dan untuk mode perekamannya Infinix Smart 5 ini mentok di 1080p di 30fps Dan seperti ini contohnya Dan ini untuk hasil perekaman kamera belakang Infinix Smart 5 Teman-teman bisa menilai hasil audio dan videonya seperti apa Ini lagi di luar ruangan teman-teman Oke coba kita lihat untuk backlight Ini saya hadapkan ke matahari Kira-kira seperti ini Dan coba kita lihat untuk autofocus di Infinix Smart 5 Ini cukup cepat ya teman-teman Untuk autofocusnya di Infinix Smart 5 ini Oke teman-teman dan ini adalah hasil perekaman Menggunakan kamera depan Infinix Smart 5 Hasilnya seperti ini Teman-teman bisa menilai hasil audio dan videonya seperti apa Ini saya buat jalan dan kelihatannya ini akan goyang teman-teman Karena gak ada stabilisernya Dan ini di kondisi di luar ruangan Tarik matahari Coba lihat untuk backlight Oke seperti ini Kalau dari kamera sih Kelihatan cukup bagus ya hasil rekaman kamera depan Jadi kesimpulannya Infinix Smart 5 ini cocok buat kalian yang kalau cari HP Yang mempentingkan desain yang keren Layar luas, fitur keamanan ganda dan baterai yang gede Tapi kurang cocok buat kamu yang pengen jadiin HP ini buat main game seperti PUBG Mobile Dan buat kamu yang suka foto-foto Lebih baik skip HP ini dan teman-teman bisa cari HP dari brand lain Yang mungkin lebih bagus dan bisa memenuhi kebutuhan kalian di harga HP 1 jutaan Yowes gitu aja video kali ini Kalau teman-teman ada pertanyaan atau punya pengalaman yang berbeda tentang HP ini Langsung aja tulis segala komentar Dan jangan lupa terus dukung channel Youtube Mintekno Dengan cara subscribe, like, dan share jika dirasa video ini bermanfaat Saya Rohmah dari Magetan pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh